Intro Ya kalau kita lihat dalam konteks hari ini, kita membahas mengenai Outlook 2019 yang intinya pembinaan kesehatan. Nah mohon di slide pengantarnya kita lihat. Jadi sebagai pengantar mungkin ada baiknya kita melihat kembali tadi seperti kata lemah sebus ya, apakah bangsa kita itu perlu nggak untuk menyusun sebuah reformasi. Nah ini yang jadi satu isu kunci ya. Oke, disini ada banyak yang ada di UGM dan saya yakin di luar sudah banyak ya, sudah 50-an barangkali ya yang sudah masuk. Jadi kita menjumpah untuk melihat pada prinsip reformasi si pembinaan kesehatan yang kalau kita cermati itu memang menjadi sebuah isu yang menarik karena pertama kalau kita lihat situasi sektor saat ini ya, ini kita mengalami berbagai hal termasuk BPJS divisi, ada fragmentasi mutu yang belum jelas dan juga banyak kegaduhan-kegaduhan ya. Nah disini memang ada satu pertanyaan mengenai indikator keberhasilan ya, apakah memang betul kita belum membaik kesehatan ya, kita masih melihat banyak penyakit tidak menular yang semakin meningkat ataupun yang menular pun juga masih ada. Kemudian juga perlindungan mengenai biaya katasifik juga masih belum maksimal dan tentunya juga kita melihat mutu yang belum baik ya. Jadi sumber dana menjadi bagian dari masalah ini. BPJS memiliki defisit yang cukup besar ya dan kita punya kemampuan yang terbatas karena pajak kita cukup rendah dan dana yang ditujukan ke mereka yang miskin dan tidak mampu ternyata juga terpakai untuk peserta yang relatif yang mampu. Kalau kita lihat kembali pada tadi yang tentang Mas Imbus ya, tidak ada negara di dunia ini memiliki dana yang cukup untuk jaminan kesehatan ya. Di negara maju pun itu selalu terjadi debat politik mengenai setelahnya negara itu mampu tidak untuk melihat semuanya atau sedikit atau sebagian ya. Jadi ini kita harus melihat bahwa ada satu beban ya, sebut beban. Karena memang negara wajib mendanai kesehatan dalam konteks memiliki kemampuan masing-masing ya. Jadi ada negara yang sangat kaya seperti di Brunei, ada yang sangat miskin seperti di Sierra Leone di Afrika. Nah itu semua tentunya terkait dengan mengenai apa bebannya nih. Nah ini yang kemudian sering mendorong terjadi reformasi kesehatan yang kalau kita lihat mempunyai pendekatan-pendekatan yang cukup menarik ya. Dan inilah nanti yang kita akan melihat bagaimana ke depannya. Jadi kalau kita review kembali, health sector reform itulah suatu model yang didefininya sebagai suatu perubahan yang disengaja ya. dan jangka panjang sustain ya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan efektivitas dari sektor kesehatan. Ini yang sering menggunakanlah dari Harvard University, Pak Peter Birman, Pak Mark Roberts, dan William Shaw yang sudah lebih dari 30 tahun itu membahas mengenai hal ini. Di reformasi itu memang kita melihat ada perubahan yang terjadi di lebih dari dua kebijakan ya. Jadi tidak hanya head financing, tapi juga bagaimana pengeluaran yang lainnya juga regulasi, termasuk juga pengenai perilaku konsumer ya. Nah ini yang sering menjadi satu hal yang menarik. Ada suatu metafora yang mengatakan bahwa kebijakan kesehatan itu seperti kontrol knobs ya, seperti knop-knop pengendali di berbagai model engineering ya, atau di sound system, di mana ada tombol financing, kemudian juga payment, penulisian, dan seterusnya. Yang kemudian secara intermediate itu akan terkait dengan efisiensi, kualiti, dan akses yang pada akhirnya akan sampai pada bagaimana target population itu meningkat tidak, status sehatan masyarakatnya, kemudian juga satisfaksinya kemampuan, sorry, kepuasan pengguna. Kemudian juga proteksi kalau sakit dengan adanya jaminan kesehatan. Nah ini model yang dipakai oleh Harvard University, atau kalau kita lihat yang sering juga dipakai lah dari WHO yang menggunakan berbagai sistem block ya, ada seperti ini, dan outcome-nya juga menyangkut menilai status kesehatan, responsiveness, proteksi keuangan kalau sakit, dan improve efisiensi. Sehingga kalau kita lihat tujuan informasi di kesehatan itu memperoleh banyak hal, efisiensi, meningkatan mutu, menjaga atau mendukung adanya pemerataan dan keadaan sosial, setelah membangkitkan sumber-sumber dana baru dalam keadaan kesehatan. Nah ini yang perlu kita lihat ya, tujuan reformasi di sektor kesehatan. Dan kalau kita lihat, reformasi sebagai sebuah siklus ya, siklus yang sebenarnya mencari, mencari situasi yang terbaik, apa yang seharusnya terjadi di dunia yang ideal ya, ini terus berkira, jadi ada suatu model seperti ini yang siklus reformasi kesehatan di mana kita harus mengidentifikasi problem yang ada, problem di sektor kesehatan, kemudian mendiagnosis penyebab-penyebabnya, kemudian mencoba mengembangkan rencana, dan ini yang menarik ada get political approval, mendapat approval politik, implementasi, dan juga monitor dan evaluasi. Nah ini yang nanti kita akan bahas dalam outlook ini, apakah kita akan sampai ke sana. Karena kalau kita lihat secara politis tidak mudah nih, dan sebenarnya ada Pak, katakan tadi beliau ada sekda DIY ya, tidak pakai provinsi Pak ya, ini salah ya, sekda DIY, jadi tidak pakai provinsi, karena istimewa ya, diadah istimewa Yogyakarta, maaf, salah ketik Pak itu, masih banyak yang salah ya. Ini memang jadi isu kunci ya, jadi semua siklus yang terkait dengan reform itu ada unsur politiknya ya, yang bisa kuat sekali mendominasi atau seimbang dengan apa yang kita sebut sebagai pertimbangan teknis. Pertanyaannya memang di tahun 2019 ini, apakah akan masuk ke siklus baru reform? Jadi kita bisa melihat bahwa ada suatu moment-moment atau suatu tahun-tahun yang bisa kita pakai sebagai milestone ya, karena kalau kita cermati, timeline yang kita lihat pada CKN ini, itu memang di tahun 2018 yang lalu, itu adalah lima tahun sesudah BPJS mulai beroperasi ya. Tapi undang-undang SIS-N sudah disahkan tahun 2004, jadi 15 tahun yang lalu. Undang-undang BPJS 2011 ya. Sehingga kalau kita lihat apakah periode 2011 dan 2018, wah sebuah era atau masa yang reform atau bukan. Nah ini hanya satu hal yang perlu kita lihat secara kebelakang ya, dan ini yang saya pribadi, ini pendapat pribadi ya, kebijakan yang diubah lebih banyak pada pembiayaan dengan adanya undang-undang SIS-N dan undang-undang BPJS. Jadi satu tombol itu diubah, namun kebijakan yang ada di komponen lain dalam sistem sehat itu tidak banyak diubah. Nah ini menjadi satu isu termasuk yang kita sebut paling menarik adalah bagaimana kebijakan untuk mempromosikan hidup sehat ya, misalnya tidak merokok atau jangan minum terlalu banyak gula manis-manis tadi ya. Sehingga akibatnya hasilnya tidak maksimal. Nah ini yang satu hal yang perlu kita lihat ya, sehingga ada pertanyaan menarik ketika bicara mengenai selama lima tahun itu hanya satu tombol yang sangat kuat di utak-atik ya, atau di rubah-rubah, itu bagaimana dampaknya? Nah ini, apakah bisa? Dan kita bisa melihat dalam konteks kebijakan ini kelihatannya sulit ya, kalau hanya satu tombol diubah itu bisa merubah sampai ke hasil target population yang lengkap. Nah ini menjadi satu isu kunci yang perlu kita termati. Oke, sehingga kembali pada pertanyaan menarik, kita butuh reformasi kesehatan, mungkin lebih dari tombol, balangkali, atau mungkin seluruh tombol bisa kita atur sampai juga ke behavior ya nih. Jadi kita atur dengan kencang nih nih, di sini Pak Sikda, di Jogja ini juga, atau ini semakin banyak warung kopi, merokok juga semakin banyak nih. Ini apakah kita juga akan masuk ke banyak perda mengenai dilarang merokok ya di tempat umum dengan lebih keras misalnya seperti ini ya. Jadi ini satu model yang kita akan lihat, tapi intinya kita akan masuk kembali pada pertanyaan kunci ya. Ya ini pertanyaan kunci yang akan kita coba diskusi sebentar sebelum kita masuk ke bagian utamanya. Apakah siklus, sorry, apakah di tahun 2019 ini akan memulai siklus baru reformasi sektor kesehatan? Memulai itu berarti kita mungkin akan mencoba untuk mengutak-ngati berbagai kebijakan yang ada ya. Jadi ya, jadi bagaimana siklus ini akan kita mulai dengan melihat pada masa yang ada dan kemauan politik untuk melakukan semacam reformasi dengan menata ya berbagai kebijakan yang ada bersama-sama. Nah sehingga agenda outlook 2019 ini, ini ada macam-macam kebijakan yang kita coba melakukan secara mendetail ya. Hari ini kita harus menaiki kebijakan penelitian kesehatan, dan ini akan disuruh dengan kebijakan governance. Ada-ada jadwalnya, kebijakan SDM, ini Pak Andri di sini, MUTU, nanti Prof. Uut, Obat, Prof. Iwan, kemudian juga sampai hal-hal banyak ke IT juga, Pak Lutfan dan teman-teman, juga untuk kebijakan untuk berubah perilaku masyarakat mencubri perilaku sehat. Nah, jadi inilah yang kita akan coba melihat agenda outlook selama bulan Januari 2019. Ada sekitar 7 atau 8 pertemuan yang bisa Anda ikuti secara sistematis. Saya kira ini, Mas Simbus, mari kita bisa bahas sebentar mengenai mengantar. Terima kasih. Terima kasih.